Bagaimana ceritanya men ya kan? Dia semak-semak malah kita mau jodoh ya kan? Bangkei, kenapa sih harus bangkei ya kan? Ini ceweknya ngebak guys Mau jatuh aja pake drama ngebak ya kan? Hahaha Wow Halo temen-temen, selamat datang lagi di Little Lito Channel Dan di video hari ini temen-temen Seperti biasa kita akan kembali lagi temen-temen ya Untuk mereaksiin video-video terbaru Sakura Dimana lagi kalau bukan di TikTok Tapi sebelum itu temen-temen Disini ada social media aku Ada Instagram dan juga ada TikTok Bagi kalian yang belum follow bisa langsung aja di follow Jadi tanpa penyakutan-penyakutan temen-temen Kita mendingan langsung aja ya masuk ke dalam videonya Let's go Gimana ceritanya men ya kan? Dia semak-semak malah ketemu jodoh ya kan? Ini kalau aku yang jadi mereka ke semak-semak ketemunya ular men Bukan jodoh ya kan? Hei ngarkan lah Hei ngarkan lah Nenya Positif tinggin aja men ya kan? Mungkin emak-emaknya ini udah sengkongkol bareng-bareng gitu ya kan? Eh ayo masukin anak kita ke semak-semak bareng-bareng nih ya kan? Tapi buat apa woy? Jodohnya di semak-semak gak tuh? Ansem mainstream kan? Ya mungkin karena yang di semak-semak gak pernah gagal temen-temen ya Guys sekarang Nova Cleaner lagi ngadain giveaway peralatan-peralatan GG Gaming yang bisa kalian dapatkan Seperti Razer Earphone, Razer Keyboard, Razer Mikrofon dan masih banyak hadiah menarik lainnya Caranya juga gampang banget kalian tinggal download aja aplikasi Nova Cleaner di Playstore Kemudian upload foto atau video kamu di TikTok bareng Nova Cleaner Jangan lupa juga tambahkan hashtag ceritaku dan Nova Cleaner Nantinya akan ada 10 video terbaik yang akan di upload ulang oleh akun adnovacleaner underscore ID untuk di voting ya Event ini berlangsung dari tanggal 24 sampai 30 Juni Oh iya jangan lupa juga ya untuk follow akun TikTok dari Nova Cleaner underscore ID untuk informasi lebih lanjut Dan dengan tersedianya beberapa fitur handal yang ada di Nova Cleaner Salah satunya yaitu fitur mempercepat game yang efektif mempercepat game sehingga membuat pengalaman bermain game lebih smooth, anti-nge-lag dan kebut maksimal pastinya Kalian bisa lihat disini ya guys gameplay sakuranya menjadi lebih smooth dan anti-nge-lag apalagi nge-crash ya kan Wah hebat banget ya aplikasi Nova Cleaner Fitur lainnya yang gak kalah hebat yaitu fitur pembersih sampah yang efektif menghapus file case sehingga membuat memori penyimpanan terasa seperti baru lagi Dan kabar gembiranya sekarang Nova Cleaner sudah bisa didapatkan di Playstore bakal lebih dari 50 juta kali didownload dan merupakan aplikasi pembersih yang paling banyak dicari di tahun 2022 Jadi tunggu apa lagi yuk langsung aja download aplikasinya dan menangkan hadiah-hadiahnya serta link downloadnya ada di deskripsi di bawah ya Pasti ada yang mau caper Capet tuh Oh Harus bilang ke Bang Arga Oke Halo Bang Iya ada apa dek Ada yang mau caper sama Bang K Bang K Iya jangan salah paham temen-temen ya Bang Bang K Bang K Kenapa sih harus Bang K Oke abang turun Oh ini Bang K Bang K Oke 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 Kenapa nge-like Nge-buk Nge-buk Ini ceweknya nge-buk guys Mau jatuh aja lagi drama nge-buk ya kan Langsung jempalit guys Jempalit Kena azok men Saking kuatnya sirkel persaudaraan mereka coy Sampai emaknya jempalit gak tuh ya kan Ini tren aku suka temen-temen ya Lagi nge-trend nih coy Asik Ini sebenernya tren keliatannya tuh remeh temen-temen ya Cuma kalo kitanya gak asik juga untuk begini-gini nih temen-temen ya Kita yang nonton tuh sebenernya juga gak enak gitu ya kan Jadi ini sebenernya tren remeh tapi yang sebenernya tuh agak susah men Karena cuma orang-orang yang berjiwa 5 positif aja yang bisa Menjadikan trennya itu menyenangkan temen-temennya Jadi gak main-main ini men Ini serius ini men Serius Apa ini? Astagfirullahaladzim Innalillahi Bang Kenapa bang? Salfok ya guys Ini abangnya yang terjun payung tadi kan Masih hidup men Serem gak sih? Jatuh Dia tau jatuh Maksudnya Abang kenapa kok jatuh? Abangnya imannya juga kepintaran temen-temen ya Gak jelas abangnya mau bunuh diri Masih ditanyain ngapain? Abangnya bener-bener peka sekali temen-temen ya Jatuh Dia tau jatuh Maksudnya Abang kenapa kok jatuh? Sakit hati Lah kok sakit hati? Terus kenapa? Ditolak sudah tembak Sakit Sakit Dia tolak sebelum nembak Itu ibadah patah hati tuh Kita paling dasar mainnya tingkatan level Dia tuh bener-bener paling bawah Bener-bener kayak manusia yang tidak diharapkan keberadaannya Kalau aku jadi abangnya ya Mungkin langsung lanjut lagi bunuh diri Kan bang ya Bayangin aja malam-malam ada yang masuk ke rumah kalian Ternyata bekicet raksasa temen-temen Kayak ini weh Serem juga ya ternyata Hai mbak mami fotoin gue sama pacar gue dong Tidak salah denger nih gue Muka lu kayak gitu Ada yang mau apa? Please mama mami Jangan terlalu jujur men Melalui sakit dia gan Itu ada yang mau apa? Kalau mbaknya gak mau ya udah aku bisa baru dia terus ya kan Udah mbak lakuin aja Sebenarnya gue gak suri satu dua Ini Tapi aku gak tau temen-temen ya apa sih permasalahan orang-orang ini ya kan Sampai mengurus si pacarnya orang lain gitu ya kan Kayak gak terima kalau si cewek jelek dapet si cowok ganteng gitu Emangnya salah temen-temen ya Mungkin memang mukanya jelek Tapi kan mungkin hatinya bagus temen-temen ya Nah apa deh ya kan Kayak gak ikhlas banget gitu loh yang orang jalanin mereka gitu ya kan Ngapain ikut campur nih mbak mbaknya yang so cantik nih di tengah nih Rinata Maki ya kan Gapapa Aku lagi jengkel sama dia temen-temen ya Masa yang cantik sama yang ganteng juga Yang dibagi dong dibagi ya kan Biar pas gitu takarannya cuy Rin woy cepetan nanti gerbangnya ditutup loh woy Sabar bang sabar ya kan Kayak gak tau cewek aja sabar men Ini nih kalau janjian sama cewek ini lama bisa sampai sore gue nunggu Emang ngapain gak tuh bocah Betul Sekali bang tidak salah saya setuju Walaupun saya cewek ya kan Ayo ngapain nih wah aku sangka ternyata abangnya juga lebih pintar men ya kan memanfaatkan waktu daripada kebuang sia-sia iya emang bener sih ya kan daripada kebuang sia-sia ya kan tungguin cewek karena emang cewek itu kalo bilang siap-siap tunggu sebentar gitu ya kan iya sebentarnya tuh bisa sempet nonton dracon 5 episode ya kan bang terus tuh bisa sempet juga balik Jakarta Bandung gitu ya kan atau gak sempet juga nyelesain cicilan motor ya kan sangking-sangking sebentarnya cewek kalo otw temen-temen ya eh maksudnya kalo siap-siap cuy oke malam-malam suaranya sumpah udah nggak enak coy setannya cantik men kirain setannya jelek ya kan lelah coba aja ya kan Mbak Kunti tuh emang cantiknya seperti ini coy ya kan terus tuh dia tinggal di Indonesia eh emang tinggal di Indonesia sih temen-temen namanya juga Mbak Kunti ya kan tapi maksudnya kalo Indonesia itu kan orang-orangnya masih berkaitan dengan hal-hal mistis tuh masih percaya temen-temen ya bahkan banyak banget ya kan kasus-kasus yang ikas sama setan yang berhubungan sama setan gitu-gitu aku yang ingin main cowok-cowok Indonesia kayaknya nggak akan ada yang jomblo ya kan semuanya pasti punya pacar pacarnya Mbak Kunti Mbak saya beli es krim vanilla 2 es krim banana 4 totalnya semua 53 ribu aja deh segitu aja ya Mbak segitu aja ya Mbak ini kayaknya bocil bukan semarang bocil sih temen-temen ya kita lihat ampun Sultan ampun ini pasti krejirits krejirits kaya rapatar gitu temen-temen ya sejenis itu men ya kan karena Black Card itu setau aku pengeluarannya setahun itu harus di atas miliaran gitu temen-temen ya kayaknya aja men woi dia kayaknya beli rumah aja tuh kayak beli jajan temen-temen ya kayak beli ciki gitu oh beli rumah 500 juta ah iya gak omen hahaha kayak terasa masih tebel ini hehehe Cie yang habis dimarahin sama papanya om zio nanti ku gelitikin leher om haaah cici gelap ketika bocil sudah tahu apa kelemahan omnya men tapi pertanyaannya ini gimana dia tahu ya kan kalau gak pernah main maksudnya main bareng gitu loh temen-temen ya kan Roni sesat hahaha Roni sesat udah kelihatan memang sesatnya ya bibit-bibit sesat dari kecil men hahaha ya oke temen-temen selesai sudah video kita sampai disini dan semoga kalian suka dengan videonya dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe seperti biasa nantikan juga video-video selanjutnya see you next time and bye-bye bye Terima kasih telah menonton!